Ini adalah manusia yang bisa perintahkan robot untuk membangkikan air zam-zam. Sejak 50 tahun yang lalu, air zam-zam diambil dengan cara yang sederhana, langsung dari keran atau dituangkan oleh petugas zam-zam. Tapi sekarang, di tahun 2023, segalanya berubah ketika teknologi robotika dan kecandasan buatan berkembang pesat di Arab Saudi. Sebagai seorang pemimpin yang visioner, Muhammad bin Salman, menyadari pentingnya memberikan pelayanan yang istimewa pada jamaah haji yang datang. Oleh karena itu, ia membuat rencana untuk melipatkan robot dan kecandasan buatan dalam memberikan pelayanan prima pada jamaah haji. Banyak yang meragukan ide ini, tetapi sang pangeran tetap pada pendiriannya dan membuktikan bahwa mereka salah. Kemudian, ia meluncurkan robot zam-zam. Robot ini bisa memberikan pelayanan pribadi tanpa kontak dengan manusia. Robot ini membawa tiga rak air zam-zam dan berkeliling untuk membangkit air kepada jamaah. Yang menarik dari robot ini adalah, penggunaan kecandasan buatan yang memungkinkan para jamaah hanya perlu menjulurkan tangan dan robot akan secara otomatis mendekat untuk memberikan air. Layanan ini dilakukan oleh robot zam-zam selama 24 jam tanpa lelah dan merasa jenuh melayani jamaah. Melalui visi 2030-nya, sang pangeran percaya bahwa Arab Saudi akan menjadi pelayan tanah suci yang dapat diandalkan. Ini menunjukkan pada kita bahwa apapun akan bisa diwujudkan selama kita percaya dan terus berusaha. Yuk haji tahun ini, sampai jumpa di depan, Kak Bah. Terima kasih telah menonton!